Kalau saya sendiri lebih cenderung ke salafi Saya lebih cenderung ke salafi Kenapa? Karena saya sekolah di Arab Saudi Arab Saudi memang alirannya salafi Saya cenderung ke salafi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Orang beriman bersaudara Rasulullah Muhammad SAW mengatakan Orang Islam itu bersaudara Anda iman, saya iman, kita bersaudara Anda Islam, saya Islam, kita bersaudara Kalau kita sudah dikatakan sebagai bersaudara Berarti kita jaga hak-hak persaudaraan Kita tidak mendolimi saudara kita Tidak membully, tidak membunuh karakter Kita jaga kehormatannya Kita jaga daraknya Kita jaga hartanya Kita adalah bersaudara Kemudian juga Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian Ikhwan wa akhwati Di dalam surat Ali Imran Ayat 103 Ini ayat sering disampaikan oleh para khatib Di atas mimbar Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa atasimu bihablillahi Cami'an wa la tafarratu Berpeganglah kamu semuanya dengan tali Allah Jangan bercerai beraih Apa tali Allah itu? Sahabat Abdullah Ibn Abbas R.A. mengatakan Tali Allah adalah dinullah Adama Allah Berpeganglah kamu semuanya kepada Islam Jangan bercerai beraih Jadi bukan fanatik kepada bolongan Kelompok, ormat, tempat ngaji Tapi kita fanatik kepada Islam Jangan bercerai beraih Ini ajaran dari langit Selalu menyuruh kita Bersatu Jangan bercerai beraih Itu ajaran langit Yang suci Kemudian juga Di dalam surat Al-Anfal Ayat nomor 46 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa ati'Allaha wa rasulahu Wa la tanaza'u Fatafshalu Wa tadhabari'ukum Wasbiru Innallaha Ma'afsabirin Surah Al-Anfal 46 Taatlah kepada Allah Dan kepada Rasulullah S.A.W Jangan bertikai Karena kalau kamu bertikai Kamu akan gagal Kehilangan atau kekuatanmu Akan hilang Inilah yang dipegang oleh musuh Jadi musuh itu ingin Kekuatan kita hilang Sehingga kita dicerai Beraihkan Kita selalu dikasih bahan Untuk kita bercerai Beraih Kasih bahan terus Supaya kita cerai beraih Baik kita gak punya kekuatan Jadi kata Allah Taatlah kepada Allah Kepada Rasulullah S.A.W Jangan bertikai Kalau kamu bertikai Kamu akan gagal Kekuatanmu melemah Lalu apa kata Allah Dan bersabarlah Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang Sabar Jadi memang mempersatukan umat ini butuh Kesabaran Dan ini Bapak Ibu sekalian Adalah misi kami Misi kami sekarang Bapak Wali Kota Kami berliling kemana-mana Mengajak umat ini yang benar Satu Karena memang itulah ajaran Allah Itulah ajaran Rasulullah S.A.W Perbedaan diantara kita itu Kebanyakan bukan masalah yang Prinsip Prinsipnya kita sama Seperti apa contohnya prinsip itu Kita rukun Islamnya sama Rukun Islamnya lima Rukun imannya sama Enak Al-Qur'annya sama Tafsirnya sama Kitab haditnya juga sama Bukhari Muslim dan yang lainnya Syarah-syarah aditnya juga sama Solatnya ya sama Menghadap kiblat yang sama Akidah kita tentang sahabat Nabi Sama Akidah kita tentang keluarga Nabi Sama Kita sama-sama Yang prinsip sama semuanya Paling-paling beda-beda bukan masalah yang Prinsip Walaupun sering kita prinsip Prinsip Nah berbeda itu biasa Berbeda itu biasa Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian Kenapa sih kita bercerai-cerai Kenapa kita berpecah belak Kenapa kita tidak bersatu Allah menyuruh kita bersatu Allah melarang kita berpecah belak Rasulullah S.A.W. menuruh kita bersatu Melarang kita berpecah belak Nah kenapa kenyataannya kita berpecah belak Atau kenapa dia